Angkasinya kuat yang jadi Kekak-kekak pelatih Pusdiklad Jawa Timur Dan Pusdiklad Jawa Timur Serta teman-teman doang terjahat daerah Jawa Timur Yang berkesempatan hadir dalam kebuatan kuliah Ramadan tahun ini Bersyukur kepada Allah Doang ucapan Alhamdulillah Bersolawat kepada baginda Nabi Doang ucapan Allah Dalam kesempatan yang Berbahagia ini Kita bisa berkumpul dalam rangka kuliah Ramadan Bagi bangka Jawa Timur Dalam keadaan sehat Tanpa kurang suatu apapun Marilah kita ikuti bersama acara kuliah Ramadan Pada minggu 31 Maret 2024 Dengan penuh khidmat Agar kita mengambil manfaat Dan mengamalkan ilmu Yang telah disampaikan ini nanti Kakak-kakak yang berbahagia Al-Quran adalah mujizat terbesar yang selalu terjaga keutuhannya sepanjang zaman Yang tentunya harus kita imani dan kita amalkan Siapapun yang membaca dan mengeluarkannya Akan mendapatkan banyak keberkahan Oleh karenanya Marilah kita hayati bersama Lampunan ayat suci Al-Quran Yang akan dibacakan oleh Kakak Ramdhani Iqbal Fitranto Kepada yang kami persilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lillawu maafissama wa terima fila at Wain tuba'du maafisikum awtuhufu Ikhastikum bihamillah Wallah fli may ya-shāk Wa yagdid many ya-shāk Wallahuh ala kil shay'u kubhīr Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. 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 melakukan apapun tidak pernah lepas dari adjustment otak kita untuk melakukan sesuatu. Kakak sekalian yang sangat kami hormati, kemudian dari fungsi fisik itu, ketika fungsi fisiknya bagus, otaknya secara fisik sehat, asupan gisinya sangat cukup, maka akan muncul kecerdasan itu, otak itu akan berfungsi secara psikis dan berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, sering dalam lingkungan kita ini, ketika anak itu bergisi, makanya bergisi, asupannya cukup, maka anak menjadi cerdas. Apakah itu cerdas gerakan? Apakah cerdas ingatan? Apakah cerdas sikap? Atau cerdas apapun, yang jelas akan memunculkan kecerdasan-kecerdasan. Oleh karena itu perlu, ketika mau mengarah kepada fungsi otak itu secara psikis, secara kejiwaan, dimulai dari otaknya sehat dulu. Sehat dari sisi fisik. Oleh karena itu bagi adik-adik, eh kakak, adik-adik, kakak, kakak, mohon maaf, kakak, ini, di lingkungan saya ada anak kecil-kecil itu jadi, aku ya sumpah, itu lah, hari-hari, gak jelas kabel. Kita ikut kuliah, tapi yang gak rap liani, sepah gelau. Oleh karena itu, kakak sekalian, kita sebagai orang tua itu memang selalu berpikir bagaimana anak itu mempunyai, apa, mempunyai nutrisi cukup dikala anak umur 0. Masa anak butuh asupan yang sangat luar biasa untuk kesehatan otak anak ini perlu perhatian di sisi seimbang agar nanti fungsi psikisnya otak itu berjalan dengan baik. Fungsi psikis kakak, ini memang menyangkut masalah sesuatu yang berkait dengan bagaimana itu menyangkut pemahaman, itu ingatan, itu psikomotorik, itu apapun yang menyangkut bahwa kecerdasan intelektual kita ini dibangun berdasar pada fisik otak yang sehat akan menjadi sebuah kecerdasan intelektual yang sangat luar biasa. Cerdas itu apa? Cerdas itu adalah ketika otak itu berfungsi maksimal. Dalam kamu saya tidak ada anak bodoh dan tidak ada anak cerdas. Tidak ada anak yang tidak, tidak ada anak bodoh, tidak ada anak yang tidak cerdas. Semua anak itu punya potensi cerdas. Kenapa ada kesalahan kemudian anak menjadi kadang-kadang tidak patah cerdas, kadang-kadang yuk peluungan, peluungan, karena apa? Stimulasi yang salah. Makanya kakak-kakak yang punya anak kecil atau cucu yang kecil jangan pernah disentak. Pasti disentak itu derajat kecerdasannya turun dalam setrik. Apalagi anak remaja dimarahin, remah tambah turun tiga setrik. Karena sudah bisa memilih. Kakak sekalian sangat kamu hormati. Disinilah kemudian otak itu akan terbangun dengan dua fungsi psikis. Yang pertama adalah otak kiri. Otak kiri. Ini adalah mempunyai sifat daya ingatannya pendek. Laliang. Laliang. Duit, lali. Utang, lali tambahan. Utang. Terus, anak, namanya anak itu kadang-kadang lupa. Anak kita itu. Saya kadang-kadang lupa. Kenapa kok mudah lupa? Kenapa kok mudah lupa? Kita selalu hanya mengandalkan otak kiri kita. yang bersifat bahasa, analisis berpikir, logika, angka, rasionalitas, objektivitas, realistik, dan detil. Ini sifatnya otak kiri. Ini sifatnya otak kiri. Sedangkan otak kanan. musik, 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 putensi terbesar dalam berpikir, dalam menyangkut masalah kecerdasan orang. Bangsa kita Ya tidak semua Bangsa kita Itu Lebih banyak Menggunakan otak kiri kita Sedangkan Bangsa yang kreatif Yang produktif Yang bermacam-macam sifat itu Lebih banyak menggunakan otak kanan Sedapat mungkin kita sebagai seorang pelatih Bukan cukup cerdas Bisa menghitung Bisa rasionalisasi Tapi bagaimana kita bisa beralih Menjadi orang yang kreatif dan konseptual Berpantasi juga sangat penting Imajinasi kita Membayangkan sesuatu yang indah-indah Juga penting Kakak sekalian Ada satu anekdot Otak orang Indonesia itu Kalau dijual sangat mahal Kalau seandainya ada Jual beli otak Saya kalau menggambarkan seperti itu Ya bukan berarti menafikan Indonesia Tidak Tetapi Kita mencoba untuk mengurangi Bahwa bagaimana Kita ini sebagai Seorang yang Berperan dalam dunia kita masing-masing Mengarah pada bagaimana Otak kanan itu berfungsi maksimal Kenapa kok otaknya mahal Karena gak pernah dipakai Utuh Dibandingkan dengan otaknya Orang Jepang Orang Amerika Orang Korea Orang yang Sekarang teknologi agama Itu karena mereka selalu Beremajinasi Selalu berfantasi Selalu berinstruisi Topak itu betul-betul diperas Ya kita Berpikir sedikit Ngeluh Tidur Mahasiswa sekarang Ngeluh Mahasiswa kita yang disekitar sini Nantukan Karena mikir tidik Ngeluh Mikir tidik Akhirnya terus Ya Berfantasinya kurang Iya Kenapa kok Tidak kreatif Ya karena Nutrisinya kurang Nah oleh karena itu Kakak sekalian Ini menjadi penting Ketika kita Menggunakan Kecebasan kita ini Dengan Maksimalisasi Bagaimana Integrasi Gabungan otak kiri Otak kanan Bekerja sama-sama Dalam rangka Untuk bagaimana Kita menjadi Seorang yang intelek Orang yang pintar Otaknya sehat Nutrisinya cukup Edukasinya Proses edukasinya Bagus Memanfaatkannya Dilatih Bagaimana menggunakan Otak kiri Otak kanan Sinergi Maka akan menjadi Orang yang betul-betul Bisa Memaksimalisasi Kecerdasan Intelektual Kakak sekalian Al-Quran Menggambarkan Kepada kita Apakah kami Berpikir Berakal Ini sering Distimulasi oleh Al-Quran Bahwa Nabi Adam itu Diberi kekuatan Logis yang luar biasa Diberi kekuatan Intelektual Yang luar biasa Ditugasi oleh Allah untuk Mengajar Malaikat Nama-nama Benda Malaikat Tidak iso Mereka hanya Mempunyai hati Akal hati Sujud Tasbih Bikir Tahlil Lah Lah ketika kita Sebagai manusia Yang menjadi Kolifat Diberi oleh Allah Otak Kecerdasan Intelekt Yang merupakan Satu Perangkat Dalam Kehidupan Kita Sebagai Satu Apa namanya Alat Untuk Menjudgment Memutuskan Ketika ada Nilai Ketika ada Stimulan Ketika ada Kita melihat sesuatu Untuk Menjudgment Akan melakukan Apa Itu adalah Otak 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 Itu Kakak Sekalian Ada Di dalam Kepala Kita Sudahlah Kita Pasti Akan Bisa Menggambarkan Bagaimana Otak Kita Tetapi Apakah Pertanyaannya Menjadi Seperti Ini Apakah Kita Betul-betul Bisa Memaksimalkan Fungsi Otak Kita Bahasa Kita Sering Bicara Sering Ngobrol Sering Ngomong Sering Diskusi Rasio Sudah kita Manfaatkan Dengan Bagus Pokoknya Kalau Melakukan Sesuatu Sudah Nalar Sudah Rasio Ya Oke Sudah Cocok Ya Oke Pantes Menurut Akal Ya Oke Kita Realistis Lapar Ya Makan Tapi Bagaimana Caranya Kita Lapar Tapi Nggak Makan Tapi Kenyam Ya Bagaimana Kita Ini Lapar Kalau Lapar Objektifitasnya Adalah Dengan Otak Kiri Kita Adalah Makan Tapi Bagaimana Lapar Dengan Tidak Makan Menjadi Kenyam Lu Angil Pak Aku Ya Gaisok Asli Ini Saking Alhamdulillah Kita Bisa Berdiskusi Bersama Sama Nanti Kita Bicarakan Kakak Ini Adalah Otak Kita Bagaimana Kita Mengintegrasi Dua Fungsi Otak Ini Menjadi Sesuatu Yang Sangat Lengkap Dalam Kehidupan Kita Sebagai Perangkat Hidup Di Dunia Ini Ya Kita Sering Kak Mohon Maaf Ya Kan Kita Mempunyai Latar Belakang Kehidupan Masing-masing Rasionalitas Jelas Berbeda Realistis Kita Juga Berbeda Daya Analisis Berpikir Kita Juga Berbeda Tetapi Ketika Sudah Bersinergi Dengan Otak Kanan Sangat Mungkin Kita Bisa Mempunyai Pendapat Yang Sama Mencocokkan Pendapat Dengan Senit Dengan Imajinasi Dengan Instruisi Kita Ketika Ada Perbedaan Nalar Di Antara Satu Dan Dua Orang Maka Pentunya Otak Kanan Menjadi Sesuatu Yang Sangat Luar Biasa Kakak Sekalian Ini Baru Otak Kiri Otak Kanan Belum Emosi Next Kakak Sekalian Sangat Yang Berhormati Kita Berpuasa Saat Ini Kita Berpuasa Lahan Yang Di Samping Saya Ini Ada Yang Tidak Puasa Ada Ada Tidak Puasa Ada Dua Orang Tadi Saya Tanya Sahur Tidak 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 Sekalian Kita Berada Di Tidak Romal Port Puasa Itu Kalau Secara Fisiknya Tidak Makan Tidak Minum Tidak Melakukan Hal Yang Membatalkan Puasa Mulai Dari Tulu Ulfajri Guru Bisa Dari Terbitnya Fajar Hingga Terbenam Matahari Dengan Diraksanakan Niat Pada Malam Hari Kalau Puasa Wajib Ya Oleh Karena Itu Karena Kecerdasan Otak Itu Akan Berfungsi Sesuai Dengan Fungsinya Otak Kiri Otak Kanan Dan Jenis Otak Itu Ada Sekian Jumlah Yang Masing-masing Mempunyai Fungsi Sendiri Sendiri Nanti Bisa Digoogling Kalau Cerita Di Sini Nanti Waktunya Sangat Pendek Tidak Cukup Kalau Kita Kembalikan Pada Puasa Kita Berfungsi Untuk Apa Puasa Itu Apa Iya Puasa Itu Cerdas Apa Iya Puasa Itu Bisa Mencerdaskan Otak Kita Apakah Iya Puasa Itu Bisa Menjadikan Kita Lebih Pinter Tergantung Kalau Kemudian Kita Melihat Puasa Kita Itu Hanya Secara Sareat Secara Sareat Ini Pokoknya Posok Gak 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 Melakukan Hal Yang Batalkan Puasa Mulai Dari Terbitnya Fajar Hingga Terbunam Matahari Selesai Dampak Daripada Puasa Itu Apa Gak Tahu Oleh Karena Itu Puasa Ini Adalah Merupakan Satu Ritual Ibadah Ibadah Yang Diperintahkan Oleh Allah Untuk Melakukan Agar Supaya Orang Itu Bertakwa Orang Yang Bertakwa Pasti Cerdas Otaknya Kenapa Otak Itu Adalah Sumber Energi Sumber Energi Yang Ada Pada Otak Itu Didapatkan Dari Organ Hati Hati Itu Adalah Segumpa Darah Segumpa Daging Itu Fisiknya Digambarkan Di Dalam Satu Hadis Yang Menyebutkan Bahwa Ketika Organ Hati Itu Dilihat Dari Aspek Fisik Ati Ne Waras Jantung Sehat Maka Otak Akan Cerdas Jantung Sehat Hat Hatinya Sehat Semuanya Sehat Maka Akan Menjadikan Otak Itu Cerdas Ini Fisiknya Bagaimana Sisi Kejiwaannya Inna Fisodri Mutoh Fain Salukat Fasalukat Sairu Amali Fain Fasadat Fafasadat Sairu Amali Yang Satu Tadi Adalah Sairu Jasadhi Yang Satu Sairu Amali Hati Yang Bagus Menimbulkan Kecerdasan Kecerdasan Itu Akan Berpikir Melakukan Sesuatu Yang Baik Yang Solih Kalau Kalau Orang Melakukan Puasa Itu Ada Satu Makolah Sunu Pasih Hu Puasalah Kamu Biar Sehat Artinya Apa Fungsi Fisiknya Puasa Itu Menyehatkan Sehat Jasmani Sehat Rohani Kakak Sekali Ya Puasa Itu Bisa Memberikan Manfaat Kepada Kita Yaitu Memperbaiki Sel otak Dan Menstimulasi Sel otak Sel yang Baru Untuk Otak Kakak Mohon maaf Ya Ini Kalau Digambarkan Dalam Kehidupan Sehari-hari Wong Nek War Iku Ngantuk Betul Nggak Betul Nggak Betul Makanya Anak Dekade Ini Kalau Bak Subah Subah Mesti Turu Sebab Peku Kepu Wark Saur Jadi Orang Itu Kalau Kenyak Itu Mesti Ngantuk Menjadi Tidak Kreatif Menjadi Tidak Betah Berpikir Mesti Ongap Ongap Angop Tetapi Kalau Standart Minimal Berhenti Makan Sebelum Kenyang Ini Akan Mudah Menstimulasi Rasa Lapar Kita Menstimulasi Untuk Ada Sel Baru Paling Tidak Ketika Lapar Berpikir Berpikir Apa Caranya Makan Itu Minimal Yang Maksimal Adalah Ketika Kita Lapar Bagaimana Dengan Tidak Makan Menjadi Kenyang Dengan Apa Itu Otak Kanan Tadi Kalau Saya Dulu Di Pondok Itu Kalau Lapar Itu Kalau Tidak Punya Uang Tidak Bisa Makan Yang Ngombang Ngombi Minam Minum Kadang-kadang Berkhayal Berkhayal Membayangkan Ayam Ingkung Ayam Panggang Yang Oto Kemudian Ya Yang Bayangkan Aja Padahal Tidak 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 Lapar Itu Menstimulasi Untuk Bagaimana Ada Sel Baru Di Dalam Otak Kita Dan Mesti Berfikir Mesti Berfikir Ketika Lapar Mesti Berfikir Masa Apa 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 Yang Dimasak Apa Kita Berfikir Terus Menerus Sehingga Mudah Untuk Melakukan Sesuatu Dengan Simpulan Lapar Tetapi Kalau Itu Menjadi Problem Ketika Ada Yang Ada Yang Mengatakan Bahwa Selue Gak Sekonsentrasi Jare Sopo Itu Kan Hanya Perutnya Saja Yang Dipikirkan Tidak Menyangkut Aspek Kecerdasan Yang Lain Mohon Maaf Ini Baru Epak Belum Kecerdasan Yang Lain Oleh Karena Itu Kakak Sekalian Puasa Itu Menjadi Sangat Penting Dan Pasti Wong Poso Mesti Pinter Gampang Ngin Ngu Wiss Wong Poso Mesti Pinter Itu Sangat Bergantung Pada Status Puasa Kita Apakah Puasa Kita Ini Puasanya Orang Awam Apakah Puasa Kita Ini Puasanya Orang Yang Khusus Apakah Puasa Ini Puasanya Orang Khusus Khusus Itu Menjadi Standar Untuk Mengukur Bagaimana Yang Namanya Lapar Itu Menjadi Stimulasi Untuk Munculnya Sel Baru Dalam Otak Kita Para Wali Para Ulama Para Orang Alim Puasanya Ya Pasti Memberikan Stimulan Untuk Sel Baru Bagi Otak Kita Tapi Posok Posok Pokoknya Gak Mangan Gak Ngom Bebar Ya Mesti Lemes Barbeduk Lemes Barasar Lemes Jelang Maghrib Bangkit Lagi Padahal Itu Sudah Habis Energi Kenapa Kok Jelang Maghrib Menjadi Berbas Lagi Menjadi Giat Lagi Karena Ada Stimulan Yang Luar Biasa Di Depan Kita Sudah Ada Suguhan Yang Luar Biasa Kakak Yang Terhormat Saya Mohon Maaf Ini Karena Masih Agak Pagi Saya Juga Masih Semangat Nanti Siang Tetap Semangat Sore Tetap Semangat Apalagi Jelang Maghrib Semangat 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 Pokoknya Ini Pramuka Harus Ada Sentekan Luar Biasa Kakak Kakai Joss Pokoknya Jawa Timur Hidup Pramuka Bangkit Semua Tidak Ada Yang Tidak Bangkit Kakak Sekalian Puasa Itu Bisa Menjadi Obat Untuk Penyakit Penurunan Daya Ingat Nek Kepengen Cerdas Poso Anak-anak Kampus Itu Yang Sukses Sukses Itu Yang Mereka Mempunyai Nilai Nilai Baik Mereka Yang Punya Peluang Untuk Ketika Lulus Kemudian Banyak Yang Sudah Mendapatkan Pekerjaan Mapan Karena Tirakat Kenapa Kok Tirakat Dengan Tirakat Itu Fungsi Otak Kita Maksimal Gak Gampang Lali Orang Yang Puasa Itu Tidak Mudah Lupa Orang Puasa Itu Angel Pikun Yang Kepengen Apa Namanya Tidak Pikun Puasa Banyak Tajud Banyak Baca Quran Itu Tidak Pikun Ini Ada Istilah Penyakit Alzheimer Itu Penurunan Gaya Ingat Anak Sekarang Itu Dulu Esen Nomor Selalian Sebab Bawa Tidak Tau Bosa Mangan Terus Mangan Ini Gacauan Cilok Ciren Sebelah Eh Si Buber Pedesit Bukan Gisinya Kalau Anak Sekarang Itu Bukan Gisinya Oleh Karena Itu Dengan Puasa Kita Ini Sesungguhnya Ketika Kita Dalam Keadaan Puasa Otak Ini Bekerja Dengan Baik Distimulasi Untuk Mendapatkan Sel Baru Kemudian Integrasi Antara Otak Dan Hati Kita Berjalan Dengan Baik Karena Apa Energi Otak Itu Ada Di Dalam Hati Cantung Kita Nanti Kalau Lebih Real Kita Canya Sama Dokter Saya Hanya Berbelajar Dari Keseharian Saya Sebagai Dosen Psikologi Mudah Sudah Nanti Bisa Memberikan Kontribusi Yang Manfaat Untuk Kita Semua Nanti Kita Sama Sama Baca Dan Institusi Next Bawahnya Itu terakhir Belum Satu Terakhir Atas Meningkatkan Meningkatkan Fungsi Fungsi Otak Tadi Ada Dua Fungsi Tadi Ada Fungsi Fisik Dan Fungsi Otak Kiri Otak Kanan Kreativitas Emajinasi Fantasi Kita Rasionalitas Kita Bersinergi Dalam Satu Fungsi Otak Besar Yaitu Otak Kiri Dan Otak Kanan Kakak Sekalian Yang Kami Hormati Next Ini merupakan bagian daripada otak kita Otak kita, itu ada penglihatan, ada rasa Ada kawasan rasa, ada kawasan sentuhan sakit Kalau sakit itu berada di situ, kemudian ada pergerakan yang biru Kemudian emosi yang kuning, ini termasuk nanti ada istilah keterdasan emosional Atau emosional cushion, kemudian dan yang lain-lain Seperti itu otak kita yang masing-masing bagian mempunyai fungsi dengan baik Next Kakak sekalian yang sangat kami hormati Ini adalah penemuan para peneliti Jadi, ada istilah protein otak yang tadi sudah saya sebutkan Kemudian ada istilah lagi, itu meningkatkan memori dan motorik seseorang Ketika ada protein di dalam otak, otak kita akan berkejar dengan baik Yang fungsi memori motorik dan gerakan bagi seseorang yang punya otak sehat Itu akan berfungsi dengan baik, berkreasi dengan baik Dan kemudian penalar dengan baik, dan juga kemampuan berpikir yang luar biasa Kemudian bagi seorang muslim, untuk menambah kasanah punci otak kita Yaitu dengan melakukan puasa yang nanti akan beririsan dengan spiritualitas Next Sudah loading Isinya yang ikut puasa, Kak, jadi loadingnya lama Lo lola, loading lama Iya, ini janya internetnya ya luar biasa, tapi kok lola, ya rek ini ngantuk Baik Kakak sekalian, kita berbicara yang nomor dua Kita akan membicarakan yang nomor dua Yaitu intellectual, quotient, kecerdasan intelek, dan kecerdasan Yang nomor dua adalah kecerdasan emosi Nanti sampai empat lah, tapi singkat-singkat saja Biar nggak capek Karena puasa Kecerdasan intelek itu kemampuan orang berpikir dengan baik Berpikir Berkreasi Berrasionalisasi Yang ada di dalam otak kiri, otak kanan tadi Berpikir, berrasional, berobjektif, berkreasi, beremajinasi, berpantasi, beremosi Itu adalah kasanah intelektual kita Tetapi Bagaimana kita Mengfungsikan otak Bagian daripada emosi itu Berfungsi dengan baik Karena makna daripada EQ Sekarang EQ Emotional quotient Bermakna merasakan orang itu mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain Mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain Kalau orang mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain Pasti interaksi sosial itu akan berjalan dengan bagus Karena apa? Kita sudah tahu Bisa membayangkan apa yang dikarepkan orang itu Apa yang dirasakan oleh orang lain Contoh Ketika orang lagi suntuh Ketika orang lagi suntuh Lagi suntut Lagi galau Kemudian kita ajak berdiskusi tentang ilmu barwa Orang yang semacam itu pasti akan kelihatan bodoh Tetapi ketika kita melihat orang itu galau Kemudian kita mengatakan sesuatu yang bisa menghibur kepada dia Ada daya ungkit dari kita untuk bisa orang itu menjadi cedas Seorang pelatih Yang semuanya yang dihadapi adalah menggunakan Senang menggunakan bermain-main Kemudian diceramai di tengah lapang Oh, sek Karena apa? Kita belum mampu membaca apa yang dirasakan obyek kita Tetapi ketika orang yang sedang galau, sumpuk, dan lain sebagainya Kita ada apa Kemudian kita berdiskusi, kita ngobrol yang ringan-ringan Ngobrol yang menghibur Akan menjadi daya ungkit untuk menjadi orang itu tidak sumpuk Dan kalau orang itu tidak sumpuk, pasti cerdas Saya sering menggambarkan kakak sekalian Ada istilah tekun dan cerdas Ada anak yang IQ 140 ke atas Yang sangat jenius Tetapi anak ini belajarnya tidak tekun Bisa jadi mereka Dia kalah dengan anak yang IQ 110 Atau 120 ke bawah Yang itu berarti grade-nya di bawah 140 Yang sukses Dan yang cerdas adalah anak yang IQ di bawah Tapi ada daya ungkit ketekunan Sangat mungkin di antara kita ini Adanya yang embisil Yang debil, yang embisil Otak yang di bawah standar Tapi karena kemampuan untuk mengasah Kecerdasan emosi kita Untuk mengasah spiritualitas kita Menjadi kita, menjadi orang yang seperti ini Sangat cerdas Karena apa? Ada daya ungkit emosional yang sangat luar biasa Ya oleh karena itu Kita harus mampu merasakan Apa yang dirasakan oleh orang lain Agar kita tampak cerdas Dan kita mempunyai Memberikan apa namanya Stimulan untuk orang itu Menjadi juga cerdas Sesungguhnya kalau ini berdiskusi Tatap muka begitu Kita akan tatap muka yang langsung Secara fisik bisa face to face Kita berdiskusi satu kali berkata Dua kali ada komentar dan lain sebagainya Sehingga menjadi satu Apa namanya Kehidupan yang serba berinteraksi Yang saling berintegrasi di antara kita Tapi karena ini bertemunya lewat online Ya wis Ya harus berterima kasih Kepada yang menyediakan internet Kakak sekalian yang sangat kambil Tiba-tiba yang malah cirinya Ciri orang yang cerdas emosi itu Ada kesadaran Sadar nek dati pelatih Sadar nek menjadi dosen Sadar menjadi seorang guru Sadar menjadi ustad Nanti kongkong ngaji kutu gelem Sadar Ada kesadaran Kesadaran profesi Kesadaran siapa kita Harus ada kesadaran Ketika ada kata kunci sadar Sebagai seorang pelatih Kita mengatur diri Bagaimana seorang pelatih Beri-beri laku seperti apa Mempunyai kualitas seperti apa Persyaratannya seperti apa Itu kita atur Kita adakan Maaf Ini bikinnya karena ngantuk Tadi malam jam 12 Baru saya selesaikan Motivasi ini kuali pak Mestinya Kesadaran diri Pengaturan diri Terus motivasi Lalu itu silang Gak apa-apa ya kak ya Ini namanya Menusau Menusau Manusia itu punya potensi Salah Manusia itu punya potensi Salah Ya ini pasalah Ya I am sorry Kalau sudah sadar Kalau sudah diatur Ada Akan muncul motivasi Motivasi tinggi itu Akan ditandai Dengan yang nomor satu Adalah Intensitas Semangat Orang yang mempunyai Kecerdasan emosi itu Mesti semangat Mesti mempunyai Apa namanya Semangat Dan kemudian ada lagi Direction Terarah Segala kegiatan itu Dimulai dari Semangat untuk melakukan sesuatu Terarah pada kegiatan Tidak Dikit-dikit berubah Dikit-dikit berubah Akhirnya gak jadi-jadi Tiga ciri motivasi itu Adalah intensitas Direction Dan persisten Ajak Istiqomah Kalau dalam bahasa agama Istiqomah Dalam melakukan sesuatu Berarti orang ini Mempunyai motivasi tinggi Kemudian Kata kunci Di dalam Emotional question Itu adalah Empathy Dari sinilah muncul Merasakan Apa yang dirasakan Oleh Orang lain Ketika kita melihat Orang yang Mungkin Lapar Daya untuk Memberi kita muncul Kita melihat Orang yang kurang beruntung Dibandingkan dengan kita Kita Ada kecenderungan Untuk membantu Empathy Nah kemudian Kalau sudah terintegrasi Kalau sudah terintegrasi Semuanya Asertif Asertif yang diantara Komunikator dan komunikan Itu rasa nyaman Ngobrol 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 kuat Apa mana Nek rokok Eka rokok ini Mantap Gak mantap Ya apa Iskulia Il posok-posok Ya iya Kakak sekalian Saya mohon maaf Saya sambil Sambil begini-begini Biar saya gak ngantuk Karena Ya pastilah Kalau puasa itu Biasanya Rodok kurang turu Ya harap maklum Biar terdorong Untuk tetap Bersemangat Dengan Bersama-sama Dengan kakak-kakak sekalian Kakak sekalian Ending Emotional Closing itu Adalah membangun Social skill Kemampuan Untuk berkomunikasi Dengan baik Melakukan Tindakan-tindakan Sosial yang sangat Luar biasa Yang bisa Memberikan manfaat Bagi orang lain Yang berujung pada Khairun Langfa'urum Linnas Itu dengan Emosi kita Dalam konsepsi Agama Minggu yang lalu Sudah saya sampaikan Next Minggu yang lalu Sudah saya sampaikan Bahwa Kecerdasan Emosi itu Kemampuan kita Untuk menahan Amarah Menahan Apa namanya Menahan Lawamah Menjadikan Amarah Dan Lawamah Itu menjadi Mut Mutma'ina Orientasinya Apa Akwamah Kamu Kamu waifas Seru Muminin Kecerdasan Ada Ada Hidayah Quran Untuk Menunjukkan Pada Umat Manusia Dan Petunjuk itu Mengembirakan Pada Orang Mumin Yaitu Mereka Bisa Beramal Soleh Dan Bisa Mendapatkan Pahala Yang Luar Biasa Next Kakak Sekalian Puasa Itu Ini Tadi Hubungannya Dengan Intelektual Sedangkan Ini Akan Kita Hubungkan Dengan Bagaimana Kecerdasan Emosi Kecerdasan Emosi Itu Dalam Bahasa Agama Kemampuan Untuk Menahan Sahwat Atau Menahan Dawa Nafsu Menahan Nafsu Nafsu Itu Tidak Bulu Dimatikan Tetapi Nafsu Itu Dikendalikan Ya Kita Melihat Di atas Tadi Sadar Nggak Sebagai Manusia Sadar Nggak Ngatur Nggak Terhadap Dinia Sebagai Manusia Kemudian Ada Motivasi Nggak Untuk Menjadi Manusia Kemudian Ada Empati Nggak Berinteraksi Dengan Manusia Kalau Sudah Itu Bagus Akan Muncul Social Skill Nah Puasa Ini Akan Membangun Bagaimana Proses Interaksi Dari Masing-masing Ciri Daripada Kecerdasan Emosi Ketika Di Aplikasi Dalam Di Implementasi Dalam Kehidupan Untuk Berinteraksi Sosial Akan Muncul Kecerdasan Yang Sangat Luar Biasa Oleh Karena Itu Kalau Orang Puasa Itu Mesti Terkendali Terkendali Napsunya Terkendali Amarahnya Terkendali Napsu Makanya Sangat Terkendali Karena Tertekan Tidak Tidak Boleh Makan Kalau Dalam Kondisi Puasa Weng Weng Bosa kok Mureng Mureng Gak Dagi Bosa Sahnya Sah Tapi Gak Ganjaran Karena Nabi Menyampaikan Kepada Kita Memimpin Kepada Kita Bahwa Apabila Kamu Dalam Keadaan Puasa Lam Yarfus Walam Yapsuk Walam Yajhal Yapsuk Yarfus Atau Yar Rovas Yajhal Ini adalah Prilaku Semuanya Mengorientasi Pada Sahwat Gak Oleh karena Itu Puasa Itu Kata Kuncinya Adal Menahan Hawa Napsu Napsu Apapun Napsu Kedunyan Yogapi Poso-poso Kok gak Leren Nyambut Gawet Terus Sampai Gak Terawes Sampai Gak Darus Ini Masalah Dalam Bagi Umat Islam Dia tetap Kerja Tetap Kerja Tetap Kerja Tetap Kita Bangun Tetapi Jangan Sampai Memunculkan Perilaku Dan Sikap Hidup Yang Mengurangi Pahala Puasa Kita Dan Bisa Menjadikan Puasa Kita Tidak Berkualitas Lah Oleh Karena Itu Kata Kuncinya Adalah Puasa Itu Menahan Hawa Napsu Lapar Dahaka Marah Dan Segala Aspek Yang Negatif Dalam Kehidupan Kita Mulai Kapan Ini Sejak Kapan Kapan Tidak Hanya Dibatasi Meledan Terbitnya Fajar Terbenam Matahari Karena Sesungguh Semuanya Semuanya Itu Akan Berproses Menghabituasi Membiasakan Agar Orang Ketika Puasa Dilarang Marah Tidak Puasa Tidak Boleh Marah Terus Kemudian Muncul Ini Menjadi Tidak Puasa Karena Pengendalian Itu Di Setiap Kehidupan Kita Seluruh Waktu Yang Kita Gunakan Untuk Hidup Harus Selalu Mengendalikan Hawa Napsu Oleh Karena Itu Dalam Kontek Pendidikan Anak Menjadikan Bagaimana Puasa Ini Untuk Membangun Edukasi Kepada Anak Membangun Pendidikan Kepada Anak Mempunyai Kecerdasan Emosi Agar Nanti Menjadi Energi Yang Luar Biasa Menjadikan Anak Itu Lebih Cerdas Intelek Next Ini Lanjutan Dari Yang Tadi Sudah Saya Singgung Sesungguhnya Pengendalian Diri Berkembang Seiring Dengan Kemampuan Untuk Menjalankan Puasa Kemampuan Dalam Menjalankan Puasa Orang Kalau Puasa Semakin Mudah Terkendali Paling Tidak Ketika Tidak Ketika Ada Larangan Makan Ia Tidak Makan Itu Berarti Terkendali Ketika Ada Larangan Tidak Minum Ia Tidak Minum Berarti Terkendali Ketika Ada Larangan Tidak Ngelirik Gadis Yang Gluing Itu Tidak Ngelirik Ngelirik Tapi Ngelok Masalah Itu Jadi Dengan Puasa Itu Terkendali Dan Yang Lebih Penting Lagi Bahwa Kecerdasan Interpersonal Yang Kita Miliki Ketika Kita Puasa Kita Mampu Membaca Suasana Hati Orang Kita Mampu Merasakan Apa Yang Dirasakan Oleh Orang Lain Kita Bisa Mengendalikan Terhadap Orang Yang Mempunyai Temperamen Tinggi Kakak Sekalian Next Kakak Sekalian Yang sangat Yang Hormati Jadi Kalau Kita Lihat Dari Fungsinya Kecerdasan Emosi Luar Biasa Betapa Puasa Itu Mampu Membangun Orang Kecerdasan Emosi Itu Meningkat Pakku Resihab Sebagai Ulama Tafsir Indonesia Yang Sangat Luar Biasa Menyampaikan Bahwa Emosi Dan Nafsu Itu Diperlukan Untuk Membangun Dunia Nafsu Emosi Sahwat Kita Ini Penting Untuk Membangun Dunia Tetapi Ketika Nafsu Itu Mukmainah Akan Membangun Sesuai Dengan Konsepsi Ajaran Allah Bagaimana Membangun Ekonomi Yang Islami Bagaimana Membangun Sosialita Yang Islami Bagaimana Membangun Negara Ini Yang Islami Bagaimana Membangun Politik Kita Secara Islami Semuanya Itu Akan Terbangun Dengan Kecerdasan Emosi Dan Memang Gak Boleh Dimatikan Sahwat Harus Ada Pada Kita Kalau Sahwat Nyalang Kita Gak Punya Gak Gak Suka Uang Kalau Orang Gak Suka Uang Sudah Bahaya 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 Ganti Duit Mencungi Jadi Kecerdasan Emosi Itu Yang Yang Mengendalikan Terhadap Bagaimana Sahwat Sahwat Itu Menjadi Sahwat Yang Menuju Pada Sahwat Mumud Mainah Menjadi Amba Tuhan Yang Baik Menjadi Amba Yang Senantiasa Mengabdi Fad Fad Kuli Fijan Nanti Kemudian Akan Bisa Masuk Surganya Allah Subhanahu Wata'ala Kakak Sekalian Emosi Dan Nafsu Penting Tetapi Harus Dikendalikan Kalau Tidak Maka Kita Akan Terjerumus Pada Dunia Yang Nista Next Ini Ini Gampar Gambar Ngomong Singro Do Apa Namanya Ini Kecerdasan Spiritual Itu Menyangkut Kecerdasan Hati Kecerdasan Spiritual Itu Kemampuan Seseorang Untuk Mendengarkan Kata Hatinya Kata Hati Itu Adalah Bisikan Hidayah Dari Allah Subhanahu Wata'ala Ketika Orang Itu Mampu Mendengarkan Kata Hati Mampu Menangkap Hidayah Allah Maka Orang Itu Akan Mampu Mengambil Sebuah Keputusan Dan Langkah Langkah Hidup Yang Menjadikan Kehidupan Itu Senantiasa Didampingi Dengan Keberkahan Didampingi Dengan Ridhonya Allah Karena Apa Terkendali Oleh Kolbun Atau Hati Ada Kecerdasan Otak Ada Kecerdasan Emosi Ada Kecerdasan Hati Atau Kecerdasan Spiritual Ya Orang Yang Terdas Hati Itu Akan Tampak Sangat Tawadu Sangat Hurmat Kepada Orang Lain Nuansa Wajahnya Cerah Tampak Sebagai Seorang Abid Tampak Sebagai Seorang Yang Menghambat Kepada Allah Dalam Mengatakan Sesuatu Mesti Ada Kata-kata Kikmah Apabila Kata-kata Itu Tidak Berhikmah Kemudian Diam Ini Adalah Merupakan Satu Puncak Kecerdasan Seseorang Kenapa Kok Puncak Karena Itu Adalah Sumber Energi Dari Kecerdasan Kecerdasan Yang Lain Karena Apa Dasar Yang Digunakan Untuk Membangun Kecerdasan Itu Adalah Kata Hati Dasar Bangunan Kecerdasan Spiritual Itu Adalah Bisikan Kebenaran Dari Tuhan Nilai-nilai Ketuhanan Nilai-nilai Kenabian Ada Di Dalam Kecerdasan Spiritualitas Kita La Oleh Karena Itu Ada Satu Keyakinan Bahwa Semuanya Akan Kembali Pada Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Proses Intelek Proses Emosi Proses Berilaku Proses Apapun Yang Terjadi Pada Kita Ini Berujung Pada Kecerdasan Spiritual La Oleh Karena Itu Sangat Tampak Ketika Orang Itu Seorang Yang Soli Orang Yang Alim Maka Akan Tampak Ilmunya Memberikan Kesejuan Bagi Orang Lain Tidak Menstimulasi Kepada Kemaraan Kakak Spiritualitas Menjadi Penting Dimulai Dari Religiusitas Kita Kecerdasan Spiritual Akan Terbangun Ketika Kita Semakin Dekat Dengan Tuhan Semakin Orang Itu Mampu Menangkap Bisikan Kebenaran Dari Allah Menangkap Hidayah Hanya Allah Maka Orang Itu Akan Menjadi Orang Orang Yang Mempunyai Kecerdasan Spiritual Dalam Surat Al-Baqarah Ayat 183 Dinyatakan Bahwa Bismillahirrahmanirrahim Sahri Ramadhan Al-Li Zilafi Al-Quran Wudha Linnas Wabay Yinatim Al-Hudha Wal-Furqan Dalam Bulan Puasa Ini Turun Al-Quran Diturunkan Al-Quran Sebagai apa? Sebagai Hidayah Hidayah Itu Adalah Bisikan Kebenaran Dari Allah Dan Yang Menjelaskan Hidayah Dari Allah Dan Al-Quran Itu Sebagai Pembeda Antara Yang Hak Dan Yang Batil Hidayah Adalah Hak Prerogatifnya Allah Siapa Akan Yang Diberi Hidayah Tergantung Allah Subhan Wata'al Tetapi Sebagai Manusia Kita Yang Punya Kecerdasan Yang Dianugerai oleh Allah Intelek Emosi Dan Spiritual Berkewajiban Untuk Menelusuri Mencari Hidayah Dengan Bagaimana Kita Bisa Mendapatkan Hidayah Itu Sangat Mungkin Dengan Membaca Al-Quran Sangat Mungkin Dengan Membaca Alam Membaca Ayat Ayat Allah Tentang Alam Kita Biasanya Hilung-hilung Kemana-mana Kegiatan Di Lapangan Kegiatan Di Manapun Semuanya Itu adalah Merupakan Tempat Kita Untuk Menimba Ilmu Kadang-kadang Kita Yang Hidung-hilung Hidungnya Saja Iman Tidak Bagaimana Kita Bisa Melihat Alam Yang Indah Kemudian Merasuk Dalam Hati Kita Menebalkan Iman Kita Orang Mumin Itu Ketika Disebut Asma Allah Berdebat Kalau Dibacakan Ayatnya Allah Imannya Bertambah Larek Berdebat Orang Mumin Itu Ketika Dibacakan Dibacakan Ayatnya Allah Ayat Yang Dibaca Itu Tidak Berbentuk Al-Quran Saja Bisa Jadi Kita Membaca Alam Kemudian Iman Kita Bertambah Inilah Orang Yang Cepdah Seperti Tua Dimulai Dari Religiositas Sikap Ibadah Kita Ini Untuk Membangun Spiritualitas Posoh Religiositas Salat Religiositas Sarinya Tujuannya Apa Membangun Spiritualitas Membangun Kemampuan Menangkap Kebenaran Yang Diberikan Oleh Allah S.W.T Kakak Sekalian Next Puasa Ya Ini Sudah Berkali-kali Saya Sampaikan Bahwa Puasa Kita Itu Adalah Puasa Yang Secara Sari Disebut Sebagai Amalan Mencegah Makan Dan Minum Dan Yang Membatalkan Puasa Mulai Dari Terbitnya Pajar Tidak Terbitnya Matahari Dan Yang Terpenting Adalah Kita Bagaimana Memanfaatkan Bulan Ramadan Ini Sebagai Bulan Ibadah Sebagai Bulan Religi Sebagai Bulan Yang memberikan Peluang Kepada Kita Untuk Untuk Meningkatkan Spiritualitas Kita Dengan Membangun Bagaimana Religi Religi Kita Ini Bisa Kita Lakukan Dengan Baik Mulai Dari Puasa Salah Tarawah Kemudian Jamaah Tadarus Kemudian Sodakoh Semuanya Ini adalah Religi Religi Yang Apabila Kita Lakukan Akan Berdampak Pada Hati Kita Ini Terbangun Dengan Kebenaran Bisikan Kebenaran Dari Allah Menjadi Berperilaku Mengabdi Dengan Sungguh Next Terus Ya Kagak Sekalian Puasa Sekali lagi Puasa Puasa Itu Yolapar Kenapa Kok Orang Kuat Karena Karena Spiritualisnya Kuat Karena Niatnya Kenceng Niatnya Lilayta Allah Ketika Orang Itu Melakukan Ibadah Dengan Tulus Dan Ikhlas Sampai Kanjir Nabi Dawud Mansa Maroh Mahbona Imanan Wakti Saban Ruhi Rolahu Matakot Damamin Dampi Ini Membangun Spiritualitas Siapa Yang Puasa Dengan Penuh Keimanan Dan Berharap Lido Dan Dengan Penuh Keikpasan Diampuni Dose Kemudian Dengan Spiritualitas Itu Akan Semakin Tampak Betapa Luar Biasanya Manusia Orang Orangnya Pintar IQ Tinggi Pengendalian Emosinya Sangat Luar Biasa Bisa Ada Kesadaran Bisa Ada Apa Namanya Kemampuan Untuk Mengatur Diri Ada Motivasi Dalam Hidup Kemudian Ada Empati Dalam Hidup Kita Akan Terbangun Sosial Skill Kita Dengan Baik Maka Ketika Itu Terjadi Akan Diarah Kepada Orang Itu Kenapa Kok Seperti Itu Karena Kita Mempunyai Daya Spiritualitas Yang Sangat Luar Biasa Orang Itu Kalau Soleh Kalau Cerdas Kalau Pinter Kalau Terkendali Ini Namanya Endingnya Adalah Betapa Luar Biasanya Spiritualitas Dari Pasar Seseorang Hanya Kadang-kadang Memang Orang Itu Mempunyai Plus Minus Tidak Ada Yang Lengkap Otak 140 Emosinya Bagus Ibadah Kowen Cengkano Mesti Ada Yang Lemah Ada Yang Soleh Tajuti Mempeng Posone Mempeng Tapi Mengambil Keputusan Enggak Bagus Bagus Amat Keluna Kelunu Ada Orang Yang Sangat Cerdas Kemudian Mempunyai Kemampuan Untuk Bisa Membuat Satu Keputusan Tapi Kadang-kadang Keputusannya Salah Karena Tidak Ada Bingkai Karena Tidak Ada Format Yang Spiritualis Tetapi Kalau Kemudian Semuanya Bermuara Pada Tingkat Kecerdasan Maka Akan Terbangun Menjadi Orang Yang Integrasi IQ Eki Dan Eski Menjadi Sesuatu Yang Sangat Luar Biasa Kakak Sekalian Yang Sangat Kami Hormati Ada Satu Kecerdasan Yang Ini Abe Ini Diabeikan Oleh Orang Kebanyakan Diabeikan Yaitu Adversity Adversity Quotion Kemampuan Orang Untuk Menghadapi Kesulitan Hidup Menggunakan Akal Dan Kemampuan Emosi Serta Ketakwaan Yaitu Biasanya Disebut Kesabaran Intelek Kita Butuh Kesabaran Emosional Kita Butuh Kesadaran Spiritualitas Kita Butuh Kesadaran Kesabaran Maksud Saya Berpikir Yang Serius Apabila Tidak Ada IQ AQ Adversity Quotion Mesti Orang Berpikir Itu Mempunyai Gaya Mempunyai Waktu Seberapa Kemampuan Konsentrasi Kita Hanya Delapan Menit Saya Yakin Kita Masing-masing Termasuk Saya Mempunyai Konsentrasi Hanya Delapan Menit Yang lain Sudah Tidak Konsentrasi Apalagi Kuliah Seperti ini Yang Sholat Ngelam Yara Allah Wakbar Ngelam Yara Karena Apa Daya Kesabaran Kita Lemah Allah Menggambarkan Di dalam Al-Quran Tentang Adversity Ini Ada Tiga Step Wahai Orang Yang Beriman Bersabarlah Dan Wahai Orang Yang Beriman Bertahan Dalam Kesabar Wahai Orang Yang Beriman Bersiap-siaplah Untuk Sabar Ketika Ada Ujian Ujian Yang Berikut Berikutnya Sering Orang Itu Berslogan Sehingga Sabar Pak Aku Sabar Sering Kata-kata Itu Dijawab Dengan Begitu Sabar Seberapa Yang Disabari Itu Ada Bertahap Kita Sudah Sabar Tetapi Apakah Kita Bertahan Dalam Kesabaran Setelah Bertahan Dalam Kesabaran Apakah Nanti Kita Siap Apakah Sabar Lagi Belum Tentu Pak Oleh Karena Itu Kesabaran Ini Mari Kita Bangun Mulai Dari Ketika Kita Menghadapi Persoalan Dan Kita Bertahan Dalam Kesabaran Itu Dalam Masalah Itu Dan Kita Siap Suatu Saat Nanti Datang Lagi Nah Kakak Yang Terhormat Ketika Kecerdasan Intelek Kita Dibingkai Dengan Kesabaran Kita Kecerdasan Emosi Kita Dibingkai Dengan Kesabaran Kita Kecerdasan Spiritualitas Kita Dibingkai Dengan Kesabaran Kita Ketiga Tiga Kecerdasan Dibungkus Dalam Kesabaran Maka Akan Menjadi Quantum Quotient Kecerdasan Yang Sangat Kuantitas Sangat Kuantum Sangat Berkualitas Yang Sangat Luar Biasa Oleh Karena Itu Kakak Mari Seberapa Kita Ini Mempunyai Kemampuan Untuk Membangun Intelek Mari Kita Stimulasi Otak Kita Untuk Selalu Berpikir Bagaimana Allah Menganjurkan Pada Kita Tafak Karu Fih Khol Kila Berpikir Untuk Alam Ini Berpikir Untuk Ciptaan Allah Jangan Pernah Berpikir Tentang Tuhan Akan Menjadi Mengarah Kepada Kemus Tafak 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 Karu Fih Khol Tila Wala Tafak Karu Fih Tila Next Terima kasih Kakak Ditarik Kembali Ke atas Mas Saya Simpulkan Dulu Kakak Sekalian Sangat Tafak Lemah Lemah Kalian Ternyata Kuasa Kemendidik Kita Spiritual Kita Yang kita Tuntut Adalah Kecerdasan Intelektual Emosi Dan Spiritual Kita Ini Sesuai Juga Dengan Para Pelatih Harapannya Pelatih Itu Mesti Mencerdaskan Intelektual Emosional Dan Spiritual Salah Satunya Tadi Menarik Sekali Beliau Membahas Bahwa Kita Semua Agar Bisa Mampu Merasakan Yang Dirasakan Oleh Orang Lain Sehingga Dengan Itu Kita Bisa Melakukan Interaksi Sosial Dengan Bagus Kita Bisa Empati Nah Kakak Itu Yang Juga Akan Kita Wujudkan Dalam Bentuk Tugas Tugas Kita Sebagai Pelatih Kalau Kita Berhadapan Dengan Peserta Didik Peserta Kursus Kita Mesti Paham Oh Sekarang Sudah Waktunya Ngantuk Itu Adalah Kecerdasan Emosi Kita Muncul Ngantuk Berarti Harus Kita Break Dulu Peserta Diajak Untuk Energizer Seperti Itu Misalnya Kata Sekalian Ternyata Dengan Puasa Itu Kita Bisa Menurunkan Daya Ingat Menurunkan Penyakit Turunnya Daya Ingat Alzheimer Kakak Dengan Puasa Spiritual Kita Akan Tidak Hanya Berpuasa Tidak Makan Tidak Minum Tapi Tugas Tugas Religi Kita Di Bulan Puasa Ini Berjamaah Sodak Kota Darus Dan Lain Sebagainya Adalah Meniatkan Menguatkan Niat Kita Baik Yang terakhir Adalah Intelektual Emosional Spiritual Kita Kita Bingkai Dengan Kesabaran Kesabaran Itu Dengan Jalan Berpuasa Baik Kakak Sekalian Mari Barangkali Ini Masih Ada Waktu 10 Menit Dari Sekarang Saya Persilahkan Segera Yang Akan Bertanya Mohon Menyebutkan Nama Dari Kwartir Cabang Mana Dan Disampaikan Dengan Sesingkat Singkatnya Karena Ini Sudah 226 Orang Ini Yang Angkat Tangan Kak Ali Usman Silahkan Kak Ali Usman Duluan Setelah Kak Ali Usman Nanti Kak Lulu Silahkan Kak Ali Usman Terima kasih Kak Indawan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Harus Apa ya Ini Dengan Yay Jainuddin Saya Harus Panggil Kakak Karena Situasi Begini Tadi Di saat Disampaikan Tentang Kecerdasan Intelektual Di otak Kita Ini Butuh Nutrisi Suplemen Agar Dia Cerdas Nah Di lensisi Ternyata Puasa Juga Mengarahkan Kesana Artinya Satu Sisi Mengisi Dari Suplemen Suplemen Satu Yang Satunya Itu Dicegah Jangan Sama Masuk Sesuatu Karena Puasa Nah Secara Analisis Saya Saya Tidak Paham Ini Ini Arahnya Kemana Kemudian Yang kedua Kakak Tentang Manfaat Puasa Yang Di nomor Tiga Yaitu Menstimulisasi Sel baru Pada Otak Di saat Kita Belajar Di SMA Dulu Otak Kanan Dan otak Kiri Kita Itu kan Ada Sel-sel Neuron Di saat Kita Marah Atau Di saat Ada sesuatu Yang terbenturan Dengan sel Neuron Itu Dia akan Mati Dan Dia tidak Akan Bisa Tumbuh Lagi Beda Dengan Sel-sel Yang Lain Kemudian Juga Saya Tidak Ketemu Juga Tumbuhnya Sel Baru Pada Otak Pengabun dan Saya Masih Belum Paham Urusan Ini Terima kasih Kak Indawan Oke Saya rasa Langsung Saja Kak Silahkan Kak J Sebelum Kak Luluk Ya Terima kasih Kak Ali Luar biasa Ini Takok Yang sedas Yang ini Dingin Aku Kepater Kalah Pinter Tapi Tidak Apa-apa Langtum A'lamu Bi Dunia Baik Kakak Satu Sisi Kita Puasa Itu Seakan-akan Mengurangi Nutrisi Di sisi Yang lain Otak Itu Butuh Nutrisi Apa Iya Puasa Itu Tidak Ada Nutrisi Sama Sekali Ketika Kita Makan Sahur Yang Gisi Seimbang Sayur Protein Nasi Buah Air Cukup Kita Makan Sahur Jam Setengah Empat Apa Iya Itu Makanan Habis Dalam Sehari Tidak Oleh Karena Itu Sesungguhnya Dengan Kita Puasa Ini Justru Malah Dari Sisi Yang Lain Menstimulasi Untuk Bagaimana Otak Itu Berfungsi Dengan Baik Gisi Cukup Itu Tidak Harus Berlebih Kak Mohon Maaf Nutrisi Otak Kita Itu Berlebih Akan Justru Malah Mendatangkan Penyakit Katakan Saya Gisi Seimbang Sudah Kita Makan Jatah Makan Kita Ini Adalah Dua Kali Atau Tiga Kali Kemudian Kita Makan Lima Kali Dan Itu Jangan Porsi Yang Sama Tambah Gogo Kalau Tambah Pinter Sekarang Nutrisinya Seimbang Gisinya Protein Oke Sayur Oke Buah Oke Karbohidrat Oke Kemudian Air Sangat Cukup Jatah Untuk Makan Itu Makan Sesudah Lampar Berhentilah Makan Sebelum Kenyan Pertingi Ini Nek Makan Dipola Menjadi Lima Kali Itu Lebih Kurang Lebih Sembaran Nek Enek Enek Makan Keluargan Keluen Kepinteren Yang sedang-sedang Saja Yang sedang-sedang Saja Yang tengah-tengah Saja Jangan Jangan Ambil Bawah Jangan Ambil Atas Yang Tengah-tengah Ojo Kaken Ojo Ketidikan Oleh Karena Itu Kakak Mohon Maaf Suplemen Untuk Otak Kita Nutrisi Otak Kita Sangat Cukup Ketika Kita Puasa Pokok Saur Gak Koyara Nginiki Gak Tau Saur Sebuah Pokok Keturan Ya Mesti Lemes Kuliah Ya Rasa Rasen Tapi Ketika Kita Saur Diakhirkan Buko Dicepetkan Itu Sunat Luar Biasa Rasulullah Membimbing Kepada Kita Agar Kita Seimbang Akhir Saur Diakhirkan Buko Dicepetkan Dengan Standar Makanan Yang Bergisi Memasukkan Nutrisi Tapi Puasa Bukan Membuang Nutrisi Justru Malah Menstimulasi Agar Muncul Sel Baru Ketika Orang Lapar Ada Kreativitas Tapi Nutrisinya Tidak Habis Justru Dengan Kekurangan Kita Kita Berfikir Berfikir Ini adalah Sel Baru Yang Bisa Menjalankan Berfikir Ini adalah Merupakan Sel-sel Baru Untuk Bagaimana Kita Berkreasi Oleh Karena Itu Kakak Maka Dari Itu Mari Puasa Kita Ini Kita Lakukan Sesuai Dengan Konsepsi Rasulullah Berhenti Berhenti Makan Saur Sebelum Kenyang Karena Keluargan Itu Tidak Balik Kekenyangan Itu Tidak Baik Kemudian Menseimbangkan Gisi Yang Kita Makan Jangan Asal Kenyang Saur Cilok Sebelah Akhirnya Mencret Mencret Tetapi Kalau Makanya Bergisi Luar biasa Begitu Adhan Maghrib Langsung Berbuka Karena Rasulullah Itu Membimbing Pada Kita Untuk Kuasa Itu Tidak Untuk Memberatkan Tapi Untuk Meringankan Oleh Kami Itu Kakak Sekalian Sel Baru Dibentuk Dari Puasa Kenapa Kok Begitu Karena Dengan Lapar Dengan Kita Lemes Itu Ada Kreativitas Ada Kemampuan Untuk Berpikir Lebih Lama Daripada Kenyam Pokoknya Nek Warek Mesti Ngantuk Nek 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 Konsentrasi Tapi Nek Luwe Semakin Betah Berpikir Semakin Tahan Berpikir Itu Yang Kemudian Yang Terakhir Otak Kiri Otak Kanan Otak Kanan Itu Adara Neng Sesuatu Yang Sifatnya Itu Berfungsi Tanpa Batas Berfungsi Tanpa Batas Coba Emajinasi Kita Kapan Selesai Instrisi Kita Akan Kita Batasi Seperti Apa Enggak Bisa Emosi Kita Kita Batasi Seperti Apa Enggak Bisa Oleh Karena Itu Bukan Berarti Kemudian Ketika Otak Berfungsi Dengan Baik Otak Kirinya Mati Tidak Kedua-duanya Ini Berjalan Seimbang Emajinasi Tetap Butuh Rasionalitas Kita Berpikir Bukuh Kreatifitas Kita Berinstruisi Butuh Rasionalitas Dan Objektif Jadi Kedua-duanya Ini Berjalan Seimbang Tidak Tidak Boleh Berjalan Hanya Satu Sisi Allah Memberikan Otak Kiri Otak Kanan Itu Untuk Seimbang Bukan Jalan Satu Sisi Kita Ini Sering Kadung Kreatif Kreatif Tidak Kadung Kreatif Kadang Kadang Rasional Nah Ini Menjadi Persoalan Hidup Tapi Ketika Otak Kiri Otak Kanan Berjalan Seimbang Insyaallah Mudah Menerima Kebenaran Mudah Menerima Hidayah Lebih-lebih Dibangun Dengan Doa Kepada Tuhan Bermunajat Berbisik Kepada Allah Otak Kita Akan Encer Berjalan Seimbang Yang Senantiasa Memberikan Satu Keputusan Dalam Hidup Ini Selalu Win-win Terima kasih Kak Osman Gitu ya Nanti Kalau Terima kasih Terima kasih Ini Ada Empat Orang Yang Sudah Antri Waktunya Sudah Mepet Sudah Habis Tapi Tidak Apa-apa Tolong Berikan Pertanyaan Kalimat Singkat Saja Pertama Kak Luluk Singkat Kak Luluk To the point Tadi Kak Ali Usman Dari mana Dari Warcap Mana Dari Gersi Kak 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 Luluk Mufida Silahkan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Yang pertama Yang ingin Tanya Tentang Tadi Yang Selektual Kemudian Emosional Kemudian Spiritual Adversity Dan Quantum Seharusnya Untuk mencapai Itu Sebagai Pelatih Puasa 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 Awam Khusus Atau Puasa Khusus Khusus Yang Kedua Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Kak Luluk Oke Kak Jay Kita kumpulkan dulu Kak Jay Mungkin bisa dijawab Sekaligus nanti Kak Heni Kak Heni Erawati Silahkan Eh sorry Jangan Kak Heni dulu Tadi ada Kak Merk Merk HP Oppo Kak Oppo itu Siapa ya Ini Seriati Kak Tunggu Kak Oppo tadi mana Tadi Seriati Kak Namanya Sudah saya Rinem Oke Kak Seriati Silahkan Singkatkan Ya baik Terima kasih banyak Kak Indawan Kak John Dan Kak Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Langsung saja Pertanyaan dari saya Kak Material ini Sangat menarik sekali Sangat senang sekali Dapat banyak hikmah Nah disini Dari puasa cerdas Cerdas spiritual Ini yang ingin kami sharingkan Ini terkait ini Kak ya Aplikatif Dalam kegiatan Kepramukaan Dan mungkin referensi Kak Stimulasi kegiatan Untuk adik-adik Dalam aplikatif Cerdas puasa Dan cerdas spiritual itu Selanjutnya Kak Ini untuk Stabilitas Atau istiqomah Di dalam Menjaga Kecerdasan Semua aspek kecerdasan Mungkin ada ITR-ITR Yang bisa Disaringkan Yang bisa kami Bagikan kembali Kepada Adik-adik kami Terima kasih Kak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kak Terima kasih Kak Endawan Saya dari Madiun Yang perlu Saya tanyakan Berkaitan Dengan Tadi puasa Cerdas juga Tentang Nutrisi Atau makanan Untuk otak kita Yang sedang-sedang saja Begini Kak Ini kan sudah Maleman ya Otomatis Ada Ada yang Apa Istilahnya Kalau di Desa itu Ada Wewe Nah Ini yang perlu Saya tanya Ya Wewe Apa ya Atau apa Itu ya Suka Ngasih-ngasih Makanan Gitu Ini Yang perlu Saya tanyakan Mungkin ada Teknik Tertentu Kak Supaya Kita Tidak Tergiur Atau terpengaruh Dengan makanan-makanan Yang Lesat-lesat Padahal kita itu Sudah Berbuka Sudah Ya berbuka Dengan Makanan yang Secukupnya Itu tadi Tetapi Malamnya mungkin Setelah Darus Atau Apa itu Kita merasa lapar Kok disitu ada Makanan yang Wow Itu bagaimana Tekniknya Supaya kita Tidak mudah Tergiur Oleh itu Terima kasih Terima kasih Kak Ini Ternyata Wow Padahal sekali Silahkan Kak Jai Pertanyaan Terima kasih Kak Lulu Kak Sriati Kak Heni Ngawi Madiun Kak Heni Madiun Kak Heni Madiun Wewewewe Ono Ono Oni Lius Kak Kak Sekalian Kak Lulu Dan Kak Sriati Yang hampir Sama Bahwa Apa namanya Untuk membangun Kecerdasan Intelek Emosi Dan spiritual Itu pakai Puasa yang mana Opposing umum Opposing khusus Opposing khusus Apakah yang Am Apakah yang Khawas Ada yang Khawasil Khawas Sesuai Dengan Standar Kita Kak Karena Apa B-Ib-Ib Karena Apa Nanti Saya Ngomong khusus Ternyata Ada orang Yang Tidak Mampu Sampai Khusus Ini Puasa Standar Itu Adalah Puasa Yang Secara Sari Puasa Yang Mencegah Makan Minum Dan Yang Membatalkan Puasa Mulai Terbitnya Fajar Hingga Terbenam Matahari Kemudian Meningkat Pada Puasa Khususus Seluruh Organ Tubuh Kita Ini Puasa Mata Kita Tidak Masya Hidung Kita Tidak Mencium Orang Lain Mulut Kita Tidak Ngomong Kotot Pelinga Kita Tidak Mendengarkan Desa Desis Rayuan Ini Puasa Khusus Ati Iromoto Wajah Kita Seluruh Organ Tubuh Kita Ikut Puasa Menahan Kawan Hubsu Kaki Kita Tidak Melangkah Pada Kemahsyatan Tangan Kita Tidak Ngawih Ngawih Seseorang Yang Diperkirakan Itu Menjadi Haram Untuk Kita Berdekatan Puasa Khususus Sudah Tidak Mikir Apa-apa Hanya Rindu Allah Bukan Mikir Surga Dan Raka Hanya Rindu Allah Allah Karena Itu Kakak Kecerdasan Intel Kita Akan Terbangun Dari Puasa Sisi Yang Mana Sesuai Dengan Kemampuan Kita Semakin Tinggi Derajat Puasa Kita Akan Semakin Tinggi Kualitas Kecerdasan Kita Khoas Khoas Adalah Puasanya Para Nabi Para Sahabat Para Wali Kira-kira Kuwata Kita Weng Paso Sik Ngobrol Ngerasani Konsoni Konogenis Mata Kita Sering Melihat Gambar Yang Di Hap Itu Kadang Menimbulkan Sahwa Kita Sering Kadang Ngomong Kotor Ngomong Jorok Ya Allah Nah Itu Bila Mingkali Oleh Karena Itu Bangunan Intelektualitas Emosionalitas Kita Spiritualitas Kita Akan Terbangun Dengan Kualitas Puasa Kita Mudah-mudahan Kita Ada Peningkatan Tahun Ini Menjadi Lebih Khusus Mudah-mudahan Tahun Depan Puasa Kita Semakin Berkualitas Oleh Oleh Karena Itu Kakak Mohon Maaf Secara Sariatnya Dibetulkan Niat Pada Malam Hari Sahur Dengan Tidak Terlalu Kenyang Kemudian Kita Lakukan Puasa Dengan Hidmat Dan Penuh Keikhlasan Atas Iman Kepada Allah Kualitas Puasa Inilah Yang Akan Berdampak Pada Kecerdasan Kita Kakak Bagaimana Dengan Kita Sebagai Seorang Pelatih Pelatihku Pinter Pinter Kita Pinter Apa Pinter 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 Emosi Pinter Spiritual Ketika Pinter Pinter Ini Ada Pada Kita Maka Kita Pasti Akan Menjadi Pelatih Yang Sangat Luar Biasa Kita Bisa Melakukan Andragogi Kita Bisa Melakukan Bermain-main Yang Bernilai Kita Melakukan Kegiatan Berdasarkan Metode Kepramukaan Itu Dengan Baik Semuanya Apabila Kita Lakukan Akan Membingkai Kita Menjadi Pelatih Yang Luar Biasa Menjadi Pelatih Yang Luar Biasa Yang Bagaimana Sehingga Intelektualitasnya Bagus Emosionalnya Bagus Spiritualitasnya Bagus Kemudian Ada Kesabaran Masih Puluh Internet Gak Sabar Pelatih Kucar Kacir Tetap Harus Ada Kesabaran Itu Yang Penting Kemudian Khusus Kak Seriati Tadi Ada Istiqomah Membangun Bagaimana Kita Ini Secara Persisten Dalam Rangka Untuk Memujudkan Emosional Quotion Ciri Motivasi Tinggi Itu Adalah Komitmen Ada Intensitas Ada Direction Ada Arah Yang Jelas Senantiasa Menuju Pada Satu Fokus Kegiatan Dan Bertujuan Kemudian Dilakukan Secara Istiqomah Istiqomah Itu Adalah Karomah Dengan Istiqomah Itu Akan Memunculkan Kemuliaan Kemuliaan Al Istiqomah Istiqomah Foy Rumin Alf Karomah Istiqomah Itu Lebih Baik Dibanding Dengan Seribu Kemuliaan Oleh karena Itu Kakak Apapun Yang kita Lakukan Istiqomah Menjadi Sangat Penting Hal Ini Menjadi Tanda Bahwa Kita Mempunyai Seorang Yang Mempunyai Motivasi Yang Sangat Luar Biasa Oleh karena Itu Kakak Penting Untuk Membangun Kecerdasan Emosi Yang Nanti Hasilnya Akan Mencerminkan Spiritualitas Yang Tinggi Atau Juga Bisa Dibalik Spiritualitas Tinggi Akan Membangun Emotional Tinggi Karena Sesungguhnya Kecerdasan Inti Itu Ada Spiritualitas Kecerdasan Inti Itu Ada Kemampuan Orang Menangkap Bisikan Kebenaran Dari Allah Dan Kanjing Nabi Muhammad Sallallahu Kakak Yang Terhormat Kak Eni Erawati Khususnya Nutrisi Otak Kita Ini Tidak Perlu Berlebihan Cukup Dan Standar Standarnya Nabi Apa Makan Sesudah Lapar Kemudian Berhenti Makan Sebelum Kenyang Itu Danilnya Nabi Itu Petunjuk Nabi Kalau Ada Yang Banyak Yang Wewe Wewe Ya Yang Suka Wewe Kita Sudah Kenyang Ada Panggak Datang Ada Ingkong Datang Ada Sayur Datang Ada Buah Datang Ya Jangan Dimakan Tidak Tidak Dalam Kulkas Nek Perlu Kandani Nek Nek Nwe Haku Ajo Sekarang Beras Sekarang Ini Rasanya Juga Tidak Nyaman Apabila Tidak Memberi Makanan Eranya Sudah Berbeda Sekarang Sudah Online Penat Mis Gak Perlu Transfer Aku Yang Bok Transfer Gak Tak Punjung Dengan Panggang Dan Segot Tumpeng Gak Tak Punjung Dengan Mok Tak Transfer Sat Juta Lewat Tadi Tak Kok Itu Jemlinya Wewe 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 Sore Kita Sudah Makan Eh Ternyata Datang Makanan Yang Cukup Bergisi Kembali Pada Nabi Mengajarkan Kepada Kita Makan Sesudah Lapar Berhenti Sebelum Kenyar Bagaimana Wewe Simpen Dalam Kulkas Saya Yakin Kita Sebagai Pelatih Dalam Gerakan Pramuka Ada Kreativitas Bagaimana Makan Bisa Awet Makan Makan Kita Bisa Awet Nasinya Ditaruh Di Upper Masuk Di Dalam Kulkas Ayam Dibungkus Rapi Masuk Dalam Kulkas Wabe Masuk Dalam Kulkas Nanti Pada Dibutuhkan Diambil Ini Cara Oleh Karena Itu Budaya Kita 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 Rubah Tidak Apa Budaya Wewe Saja Budaya Kita Pola Kita Rubah Dengan Trans Transfer Tapi Kalau Manusia Mohon maaf Ini Pengalaman Orang Itu Di Dijalur Sudah Uang Mesti Gak Patik Ikhlas Betul 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 Tapi Ini Dijalur Pangan Tidak Duit Sebulah Ewu Duit Gak Ikhlas Tapi Dimintai Nasi Sepuluh Kota Masing-masing Harga 15.000 Ikhlas Kenapa kok Begitu Ya Seperti Itu Makna Sudah Kok Hanya Sampai Disitu Disamping Itu Ada Negatif Thinking Dari Kita Bahwa Ini Menjadi Persoalan Dalam Ikhlasan Membangun Dalam Sudah Kita Oleh Karena Ibu Kakak Mari Kita Budayakan Tetap Kita Pertahankan Maleman Itu Penting Untuk Song-song Laylatul Kodar Maleman Itu Penting Untuk Kita Membiasakan Sodak Maleman Itu Penting Untuk Meningkatkan Kualitas Tajud Dan Kiamul Layl Kita Tapi Yang Harus Kita Camkan Betul Ketika Bersodak Tidak Harus Berbentuk Makanan Ma Teng Berilah Berilah Beras Berilah Gula Berikan Minyak Berilah Transfer Angel Sawet Itu Enggak Bakalan Mambu Itu Dan Masti Termakan Kalau Kalau Seandainya Diberi Makanan Berkecenderungan Untuk Menjadi Napsu Lawama Napsu Yang Mengorientasi Pada Munculnya Sahwat Dari Mana Itu Makan Makan Mesti Sahwat Besar Orang Yang Makanya Banyak Napsu Besar Orang Napsu Besar Mesti Berkecenderungan Amar Roto Bisu Melakukan Kejelekan Gitu Kakak Ini Ya Siap Kakak Terima kasih Mohon Maaf Ye Kain Dawan Ada 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 Yang Lain Saya Kendalikan Dari Sini Satu Saja Kak Jam Sudah Jam 11 4 Atau Kita Tutup Karena Jelang Duhur Terima kasih Kain Dawan Keluar Ini Terima kasih Bagaimana Teman Mungkin Masih Ada Yang Pertanya Tidak Cukup Pak Tidak Cukup Ya Tidak Siang Tidak Cukup Kak Sudah Siang Ya Alhamdulillah Lemes Kabe Lemes Kual lagi Kase Cekam Kekam 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 Saya Mohon Maaf Kekam Kak Kajito Saya Mohon Maaf Mari kita Akhiri Dengan Doa Bersama Sama Mudah Mudah Mendapatkan Hidayah Dari Allah Wa Ta'ala Bismillah Alhamdulillah 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 Amin Alhamdulillah Alhamdulillah Amin terima pertanyaannya mengingatkan kembali kakak-kakak yang tadi belum sempat mengisi link daftar hadir monggong untuk mengisi link daftar hadir yang sudah dikirimkan di kolom komentar Zoom pergi ke sawah menanam padi, salah dan kilaf mohon dimaklumi demikian seluruh rangkaian acara kuliah Ramadan telah selesai saya mewakili panitia yang bertugas juga atas nama kuadra jati memohon maaf apabila ada kesalahan yang kurang berkenan di hati kakak-kakak sekalian semoga kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan, sehingga bertemu dengan bulan suci Ramadan di tahun berikutnya dan akhirnya kita semua mendapatkan ampun dari Allah SWT amin amin Assalamualaikum Wr Fati 11 Wb Waalaikum Salam 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 izin lefka selamat menikmati